Intro Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Beberapa jam selepas Adun Bersatu Menyatakan sokongan kepada Menteri Besar Selangor Azmin Ali tampil menyatakan bahwa Beliau kata reket dan muak dengan permainan politik lompat-lompat nih Dan dia juga menggelar Ahli-ahli politik atau adun yang telahpun Melompat sokongan kepada Menteri Besar Selangor itu Sebagai seorang pengkhianat Selain daripada itu Ada juga yang melihat daripada sudut yang lain Terutamanya para pemerhati politik Mereka menganggap tindakan Azmin menggelar mereka sebagai pengkhianat Adalah satu tindakan yang meludah ke langit Kena di muka sendiri kata mereka Antara yang menyatakan perkara yang serupa Seperti itu ialah pemimpin Daripada parti PKR Kata beliau Cermin diri sendiri dahulu Cermin diri sendiri dahulu Beli cermin besar-besar sebelum menyatakan bahwa Orang yang sedang melompat sokongan kepada Menteri Besar Selangor itu sebagai pengkhianat Kata mereka Selepas tengok cermin tersebut Baru dapat lilihat Siapa sebenarnya pengkhianat yang paling terbesar dalam sejarah Malaysia Kata mereka Ketua pembangkang Datu Sri Azmin Ali Perlu mencermin diri susulan daripada keputusan Adun Selat Klang Datuk Abdul Rashid Asari Mengalihkan sekongannya kepada Menteri Besar Datu Sri Amiruddin Syari Azmin Ali seharusnya mengambil cermin Dan melihat diri sendiri Kerana beliau adalah antara dalang utama pengkhianatan Sewaktu menumbangkan kerajaan pilihan rakyat Melalui langkah syaraton Keputusan Datuk Abdul Rashid Tidak mendatangkan sebarang dampak negatif Kepada pentadbiran kerajaan Malah bakal menjadi pemangkin kepada kerjasama erat Antara ahli Dewan Negeri Undangan Negeri dari pembangkang Dengan polisi Dalam negak dasar dan dasar kerajaan negeri Kata naib pengerusi dua Majlis Pimpinan PKR Selangor Dr. Gunaraj Juj Rashid telah mengumumkan bahawa Beliau menyokong pentadbiran Amiruddin Syari semalam Gunaraj yang juga adalah Adun Sentosa Menambah bahawa MPN Selangor mentafsirkan Tindakan Rashid sebagai penolakan kepada Azmin Ali dan percaya Pelbagai kejutan politik akan berlaku dalam masa dekat Yang mendedahkan kelemahan bersatu di Selangor Azmin sendiri pada satu ketika dahulu Telah menolak PKR dan menyertai bersatu Sehingga ada yang menggelar Azmin Ali sebagai pengkhianat Azmin Ali yang merupakan Antara dalam utama langkah syaratun Juga dianggap sebagai Orang yang licik Ada yang menganggap Azmin Ali Sengaja melakukan perkara tersebut Untuk menyertai parti bersatu Supaya lebih cepat menjadi Perdana Menteri Tapi nampaknya apa yang dikejar Tak dapat Apa yang diendong berciciran Sudah dilihat sekarang bahawa Sudah mula ada keretakan Dalam parti tersebut di Selangor Dan tinggal menunggu belah Apabila pendapat anda sekalian Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen Anda ikuti terus ulasan selepas ini Salam sejahtera Terima kasih kerana bersama dengan saya Di Nazilin Unity Channel Selepas kematian oleh Irham Tun Taib Mahmud Mula banyak sudah orang yang berani Untuk mempersoalkan Tentang kekayaan Tun Taib Mahmud Baru-baru ini ada sebuah NGO Yang mahu supaya Kerajaan Malaysia Menyiasat asid-asid yang dimiliki Oleh Tun Taib Mahmud Bersama dengan keluarga beliau Itu NGO dari luar negara Tapi kali ini Melalui Dewan Rakyat Di Parlimen pula Mula dibawa Isu kekayaan Tun Taib Mahmud Kalau sebelum ini Yang menjadi buah mulut Atau menjadi Perkara panas Dalam kalangan Politik Ialah Kekayaan Tun Mahudir Bersama keluarganya Dan kekayaan Tun Taib Bersama keluarganya Kali ini Tun yang ketiga Yaitu Tun Taib Mula Dicakap-cakap Macam itulah Kali ini Ahli Parlimen Stampin Pula menggesa SPRM Siasat kekayaan Taib Mahmud Adakah SPRM Akan melakukan Siasatan tersebut Kebiasaannya SPRM Hanya akan Melaksanakan tugas mereka Selepas mereka Dapat laporan Untuk dibuat Siasatan Ahli Parlimen Stampin Cong Chiang Jen Menggesa SPRM Menyasat Aset bekas Yang di Pertuan Negeri Sarawak Abdul Taib Mahmud Kata beliau Sekurang-kurangnya Permintaan Untuk Penyasatan Aset Perlu dibuat Oleh SPRM Terhadap Keluarga Taib Mahmud Supaya Kita Orang Sarawak Tahu Berapa Banyak Harta-harta Telah dikumpul Sepanjang Masa Pentadbiran Beliau Oleh itu Saya sekali lagi Menyeru Kepada SPRM Supaya Ambil Tindakan Itulah Hak Asasi Kita Untuk Tahu Katanya Ketika Membahaskan Tita Seri Paduka Baginda Di Dewan Rakyat Hari ini Gesaan Itu Dibuat Susulan Tindakan Seruhan Jaya Anti Rasuah Itu Yang Menyasat Keluarga Seperti Dr. Mahathir Muhammad Dan Daim Zainuddin Dan Mengarahkan Mereka Mengistiharkan Harta Kepada SPRM Daim Dan Istrinya Naimah Abdul Kalin Masing-masing Didakwa Pada 29 Dan 23 Januari Kerana Gagal Mengistiharkan Harta Mereka Kepada SPRM SPRM Juga Mengarahkan Anak-anak Mahathir Mirzan Dan Mokzani Fund BMF Yang Berpengkalan Di Switzerland Menggesah Agar Asid Taib Dibekukan Serta Merta Berikutan Kematian Bekas Ketua Menteri Sarawak Itu Pada 21 Februari Yang Lepas Sekian Untuk Kali Ini Jangan Lupa Tinggalkan Komen Anda Untuk Isu Panas Kali Ini Kita Jumpa Lagi Dalam Laporan Akan Datang Salam Jutra Ini Satu Pendedahan Daripada Anwar Ibrahim Sendiri Yang Pastinya Membuat Walaun Pembangkang Hancur Kepala Karena Berus Habis-habisan Manakan Tidak Anwar Ibrahim Dedahkan Pula Satu Lagi Angka Yang Membuatkan Ramai Orang Terkejut Gila Ini Apabila Anwar Ibrahim Kata Peningkatan Hutang Kerajaan Tahun Lalu Lebih Rendah Berbanding 2023 Atau Dengan Kata Lain Peningkatan Hutang Kerajaan Tahun 2023 Ketika Pentadbiran Pakatan Harapan BN Atau Kerajaan Perpaduan Ini Adalah Lebih Rendah Berbanding Hutang Yang Dicipta Pada Tahun 2022 Oleh Kerajaan Dipimpin Oleh Beberapa Perdana Menteri Pada Waktu Itu Hutang Kerajaan Persegetuan Mencatat Peningkatan Lebih Rendah Yaitu 8.6% Pada Tahun Lalu Berbanding 10.2% Pada Tahun 2022 Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim Berkata Jumlah Keseluruhan Hutang Kerajaan Persegetuan Pada Tahun 2023 Adalah Sebanyak RM 1.172.5 Bilion Atau 64.3% Daripada Keluaran Dasar Dalam Negara Kasar KDNK Berbanding RM 1079.6 Bilion Atau 60.3% Daripada KDNK Pada Tahun 2022 Peningkatan Hutang Yang Lebih Rendah Ini Adalah Hasil Daripada Langkah Konsolidasi Fiskal Kerajaan Yang Berjaya Menurunkan Divisit Fiskal Kepada RM 91.4 Bilion Pada Tahun 2023 Berbanding RM 99.5 Bilion Pada Tahun 2022 Komposisi Hutang Kerajaan Persekutuan Tahun 2023 Terdiri Daripada Hutang Dalam Negeri Berjumlah RM 1.142 7 Bilion Atau 97.5% Dan Pinjaman Luar Pesisir Sebanyak 29.8 Bilion Ringgit Atau 25 Peratus Daripada Jumlah Keseluruhan Hutang Sementara Itu Komposisi Hutang Kerajaan Persekutuan 2022 Terdiri Daripada Hutang Dalam Negeri Berjumlah RM 1050 1 Bilion Atau 97.3% Dan Pinjaman Luar Pesisir Sebanyak RM 29.5 Bilion Atau 2.7% Daripada Jumlah Keseluruhan Hutang Katanya Dalam Jawapan Bertulis Dewan Rakyat Semalam Menurut Berita Harian Beliau Menjawab Soalan Tan Sri Muhyiddin Yassin PN Pagoh Yang Minta Menteri Kewangan Menyatakan Secara Terperinci Jumlah Pinjaman Baharu Dalam Bentuk Bon Kerajaan Dan Lain-lain Pinjaman Bayaran Balik Bon Kerajaan Serta Status Hutang Kerajaan Pada Tahun 2022 Dan 2023 Dalam Pada Itu Katanya Pinjaman Yang Diterbitkan Kerajaan Persekutuan Adalah Berjumlah RM 226.6 Bilion Itu 2% Lebih Rendah Pada Tahun Lalu Berbanding Tahun 2022 Yang Merekodkan Sebanyak RM 230.9 Bilion Katanya Penurunan Pinjaman Itu Hasil Daripada Pengurangan Terbitan Baharu Kepada RM 1926 Bilion Dan RM 134 Bilion Bagi Pembiayaan Semula Hutang Yang Matang Pada Tahun 2023 Semua Terbitan Hutang Tahun 2023 Dan 2022 Adalah Dipor Oleh Sepenuhnya Secara Domestik Menerusi Terbitan Instrument Sekuriti Kerajaan Malaysia Sebanyak RM 90 Bilion Pada Tahun 2023 Dan RM 86 Pupuluan 5 Bilion Pada Tahun 2022 Terbitan Pelaburan Kerajaan Malaysia MG2 Sebanyak RM RM 95 Bilion Tahun 2023 RM 85 Bilion Tahun 2022 Dan Bilangan Perbendaraan Bil Perbendaraan Sebanyak RM RM 41 RM 41 Bilion RM RM 59 5 Bilion Tahun 2022 Katanya Lagi Sekian Untuk Kali Ini Jangan Lupa Tinggalkan Komen Anda Dalam Tempok Ini Kerajaan Mempunyai Ruang Untuk Menurunkan Divisit Fiskal Dan Para Sutang Secara Beransur Ansur Tanpa Menjejaskan Pembangunan Negara Dan Kesejahteraan Rakyat Seterusnya yang meningkatkan kredibiliti kerajaan yang lebih bertanggungjawab katanya lagi. Kita jumpa lagi untuk laporan selepas ini. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini berita sedih yang mengejutkan kita semua. Hari ini dilaporkan. Sultan Syarafuddin meletakkan jawatan sebagai pengerusi MKI. Sultan Selangor, Sultan Syarafuddin Idris Shah mengumumkan peletakan jawatannya sebagai pengerusi Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia, MKI hari ini. Peletakan jawatannya berkuat kuasa pada 9 Mac 2024. Ia mengejutkan pelbagai pihak kerana baru beberapa hari lepas baginda menghantar 5 muka surat murka kepada Presiden PAS, Tan Sri Abdul Hadi Awang. Baginda tidak berhasrat menyambung tugas berkenan dan menyerahkan kepada Majlis Raja-Raja untuk memilih seorang pengurusi baru dari kalangan Raja Pemerintah agar kesinambungan fungsi dan aspirasi MKI akan terus dapat dilaksanakan dengan lebih baik di bawah kepimpinan pengerusi baru menurut laman Facebook Selangor Royal Office. Baginda menjadi pengerusi sejak 10 Mac 2022. Baginda turut menegaskan bahawa sepanjang bertindak sebagai pengerusi MKI telah menjadi kewajipan baginda untuk sentiasa mengangkat dan mempertahankan syiar agama Islam di Malaysia dalam setiap keputusan yang dibuat secara muzakarah. Jawatan kuasa khas mengkaji isu berkaitan kompetensi Dewan Undangan Negeri telah ditubuhkan di bawah kepimpinan Baginda. Sebelum daripada laporan ini, semua media juga telah pun melaporkan kekecewaan Sultan Selangor terhadap Hadi. Ini berkaitan dengan tindakan Hadi yang seakan-akan menghina dan juga telah pun mengaitkan Raja-Raja Melayu dalam isu yang amat panas. Semua akbar arus perdana. Beberapa hari yang lampau melaporkan. Kekecewaan Sultan Selangor, Sultan Syarafuddin Idris Shah terhadap Presiden Puan Stansri Abdul Hadi Awang. Berita harian dan sinar harian menggunakan tajuk sama iaitu Sultan Selangor Dukacita Kenyataan Hadi. Sementara itu, kenyataan sinis Hadi itu juga dilapor dalam The Star dengan tajuk Hadi Slam For Being Insultant. Hadi diselar kerana kurang ajar. Turut melaporkan kenyataan biadab Hadi yang juga ahli parlimen marang itu The New Strait Times dengan tajuk yang amat pedas. Terdahulu, Hadi menerusi siri minda Presiden pada 20 Februari lalu memberi peringatan kepada penganut Islam termasuk Raja-Raja supaya berwawasan akhirat dan bijaksana memandang ke akhirat sana bukan memandang kepentingan dunia di sini sahaja. Hadi turut mengkritik hakim yang dianggapnya gagal mentakrifkan Perlembagaan Persekutuan mengikut prinsip Islam sebenar. Dakwanya lagi, Perlembagaan Persekutuan memiliki banyak bom jengka serta digubal oleh penjajah mengikut acuan mereka dengan tujuan menghancurkan agama, bangsa, bahasa dan tanah air. Ekoran kebiadaban Hadi itu setiausaha sulit Sultan Syerefuddin Datuk Muhammad Munir Bani berkata Sultan Selangor menzahirkan duka cita itu menerusi satu surat yang diutuskan kepada pesuruh Jaya Pas Selangor Datuk Dr. Abdul Halim Tamuri bertarik 27 Februari Antara intipati surat itu ialah Sultan Selangor menyifatkan Hadi yang membuat kenyataan terbuka di media sosial itu tidak membaca secara menyeluruh dan mendalam titah ucapan baginda pada mesyuarat majlis kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam Malaysia MKI pada 15 Februari lalu. Saudara-saudara sekalian, itulah dia apa yang berlaku mengejutkan kita di awal pagi ini apabila baginda Sultan Selangor secara mengejut telah pun meletak jawatan sebagai pengerusi MKI Saudara-saudara sekalian, kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Nampaknya Najib makin tersepit Sudahlah tidak dapat disenaraikan dalam tahanan rumah Ini pula pendedahan terkini berkait Najib di mahkamah SRC menjadi medium yang dimanipulasi Najib, kata Peguam Di bawah pengawasan Najib Razak selaku Menteri Keuangan SRC Internasional Sendirian Berhad SRC Menjadi mangsa penipuan besar-besaran oleh bekas Perdana Menteri itu Kata Peguam Syarikat Terbabit Membacakan kenyataan pembukaan dalam perbicaraan penuh Hari pertama di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini Lim Chiwe turut memetik Kata-kata Najib sendiri mengenai syarikat SRC Kata Lim Najib mendakwa SRC adalah tonggak kepada pembangunan berpanjangan ekonomi Malaysia Yang mempan panjang untuk rakyat Daripada menjadi wadah untuk rakyat, kata Lim SRC kemudian menjadi mangsa penipuan berskala besar Dan terancang oleh Najib melalui pelbagai salah laku Sebagai Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Penasihat Emeritus SRC Bahkan selaku pengarah yang terselindung Kata Lim SRC menjadi medium yang dimanipulasi oleh Najib Untuk mendapatkan pinjaman sebanyak 4 bilion ringgit Daripada kumpulan wang persaraan KWAP Tabung itu tambah Lim Merupakan dana persaraan untuk kaki tangan awam negara Namun digunakan untuk memperkayakan Najib Sekurang-kurangnya 120 juta Amerika Serikat Dolar Dalam proses itu, kata Peguam Terbabit SRC dan kemudiannya rakyat Menanggung kerugian Sekurang-kurangnya AS 1.18 bilion Lim berkata demikian pada hari awal perbicaraan Tuntutan SRC ke atas Najib Yang bernilai AS 1.18 bilion Yang telah difailkan pengurusan baru syarikat itu pada tahun 2021 Pada asalnya SRC menamakan Najib Serta 6 bekas pengarah syarikat terbabit Bagaimanapun SRC kemudian menggugurkan semua nama Yang disenaraikan kecuali Najib SRC mendakwa Najib telah menyalahgunakan kuasanya dan mempur oleh manfaat pribadi Daripada dana syarikat itu selain melakukan penyelewengan Najib merupakan penasihat emeritus SRC Dari 1 Mei 2012 hingga 4 Mac 2019 SRC yang kini dimiliki sepenuhnya oleh Kementerian Kewangan diperbadankan MOFINC Menuntut ganti rugi am, teladan dan tambahan selain faedah Kos serta relief lain yang difikirkan sesuai oleh mahkamah Kata Lim, kerugian yang dialami adalah besar dan berpanjangan Secara kebetulan, KWAP terletak di bawah bidang kuasa defendant pertama Semasa beliau menjadi Menteri Kewangan, kata Lim Perbicaraan dijalankan dihadapan Hakim Ahmad Fairuz Zainul Abidin Najib kini menjalani hukuman penjara 6 tahun di penjara Kajang Selepas disabitkan bersalah atas 7 pertuduhan pecah amanah Salah guna kuasa dan pengubahan wang haram Membabitkan dana SRC bernilai RM42 juta Dia diperintah menjalani hukuman penjara selama 12 tahun Dan denda RM210 juta Sebelum lembaga pengampunan wilayah persegetuan mengurangkan tempo Serta jumlah tersebut masing-masing menjadi 6 tahun dan RM50 juta Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Kita jumpa lagi dalam edisi seterusnya Salam sejahtera Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Beberapa jam selepas beberapa adun ataupun seorang adun Daripada Bersatu menyatakan sokongan kepada Menteri Besar Selangor Ini yang berlaku kepada Parti Bersatu dan Azmin Ali Bersatu The Weakest Link dalam Perikatan Nasional Tunggu retak menanti belah Kata laporan ini Susulan pengumuman adun bersatu yang menyokong kepimpinan Menteri Besar Selangor Adun Kota Anggrik Mohd Najwan Halimi menyifatkan Kedudukan Parti Bersatu di Selangor seperti retak menanti belah Najwan yang juga ahli majlis mesyuarat kerajaan negeri Selangor berkata Bersatu ternyata adalah The Weakest Link dalam gabungan Perikatan Nasional Selepas enam ahli parlimen mereka umum sokongan kepada Kerajaan Madani Di peringkat Persekutuan Kini adun mereka di Selangor pula melakukan tindakan yang sama Pengumuman adun Selat Klang yang secara terbuka Menzahirkan sokongan kepada Kepimpinan Menteri Besar Datu Sri Amiruddin Sari Membuktikan Bersatu di Selangor mulai berpecah dan semakin melemah Katanya dalam satu hantaran di aplikasi X malam tadi Walaupun Bersatu baru saja meluluskan pindaan perlembagaan parti mereka Namun nampaknya ahli parti Bersatu bukannya makin takut Tapi makin berani Mereka tidak takut langsung dengan Ugutan pindaan perlembagaan tersebut Bahkan mereka kata Mereka akan lebih berani Dan ada yang menjangkakan bahawa Mereka lebih takut Parti Bersatu yang makin karam Berbanding dengan tindakan yang bakal Dialami oleh mereka Muhammad Najwan turut Menyifatkan Bersatu pada hakikatnya Sekedar bergantung nyawa Dengan kekuatan PAS untuk hidup Sehinggakan baru-baru ini PAS Sudah mula menyuarakan Hasrat Untuk bertanding di enam kerusi Parlimen yang dimiliki Dimenangi oleh parti Bersatu Ada penganalisis politik kata Memanglah PAS yang patut bertanding Di enam kerusi Parlimen milik Bersatu itu Memandangkan PAS Lebih kuat Dengan itu nampaknya Parti Bersatu memang benar-benar Sudah melemah Dan boleh kata Tiada harapan lagi Untuk bangkit semula Ini kerana Mereka kelihatan Lebih Lemah Berbanding PAS Adun Selat Kelang Abdul Rashid Asari Mengumumkan Beliau kini menyokong Kepimpinan Amiruddin Selaku Menteri Besar Abdul Rashid merupakan bekas Pemerusi Bersatu Selangor Dan pernah menjadi Eksko Negeri itu Semasa Pakatan Harapan Menjadi Kerajaan Negeri Abdul Rashid berkata Keputusan ini dibuat Dengan rela hati Tanpa sebarang paksaan Setelah beliau meneliti Titah ucapan Sultan Selangor Sultan Serafuddin Idris Shah Yang memuji Pentadbiran Kerajaan Selangor Berada di Landasan tepat Demi kemajuan negeri Dan Kesejahteraan Rakyat Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa Tinggalkan komen anda Sila tekan butang subscribe Malaysia kita punya Kita juga sama-sama Cintai Malaysia ku Ikuti terus ulasan Selepas ini Salam sejahtera Terima kasih Kena bersama dengan saya Di Nazli Unity Channel Rupa-rupanya Ini sebabnya Ahli Dewan Undangan Negeri Selangor Menyokong Menteri Besar Selangor Ini sebabnya Mereka membelakangi bersatu Kata mereka Bersatu Selangor Tak puas hati Dengan pimpinan Itu sebabnya Beberapa adun bersatu Di Selangor Mendakwa Didakwa Menyuarakan Rasa tidak puas hati Terhadap pimpinan Parti Dalam beberapa isu Namun Masih mengambil Sikap tunggu dan lihat Untuk Mengalihkan Sukungan Kata sumber Sumber mendakwa Kumpulan terbabit Belum memutuskan Sama ada Mahu mengikut Jejak Langkah Adun Selat Kelang Abdur Rashid Asari Yang semalam Mengumumkan Menyokong Pentadbiran Menteri Besar Amiruddin Syari Namun Kekal Ahli bersatu Wakil rakyat Penggal kedua itu Mendakwa berbuat demikian Selepas Meneliti Perkembangan Terkini Terutama Tindakan Perikatan Nasional PN Berdiam diri Berhubung Tohmahan Terhadap Raja-Raja Melayu Memang ada Beberapa Adun Suarakan Rasa tidak Pemasati Dengan Pimpinan Tetapi Tak pasti Lagi Sama ada Hendak Ikut Rashid Kata Sumber Kepada FMT Satu lagi Sumber Mendakwa Ada Lima Adun Cuba Dipujuk Menyokong Pentadbiran Pakatan Harapan Barisan Nasional BN Selangor Mereka Boleh Dikatakan Terkesan Sebab Tiada Peruntukan Dan Susah Hendak Berhidmat Dakwanya Selain Rashid Ada Laporan Media Mendakwa Lima Lagi Adun Bersatu Akan Mengalihkan Sokongan Iaitu Wan Zaha Nurin Ahmad Sungai Kandis Harishan Hassan Jeram Muhammad Muhaymin Harid Abdul Sani Batang Gali Jamil Saleh Dengkil Dan Ros Nizan Ahmad Murib Semalam Wan Zaha Nurin Menafikan Laporan Itu Selain Penafian Oleh Ketua Bersatu Selangor Azmin Ali Tindakan Rashid Itu Dibuat Selepas Bersatu Meminda Perkara Sepuluh Perlembagaan Pada Dua Mac Lalu Menyatakan Wakil Rakyat Menyokong Pihak Bertentangan Dengan Arahan Atau Pendirian Parti Akan Telucut Keahlian Secara Otomatik Pindahan Itu Belum Diluluskan Jabatan Pertubuhan Pentaftaran Pertubuhan Malaysia Atau ROS Bersatu Mengambil Langkah Itu Selepas Enam Ahli Parlimen Menyokong Pentadbiran Perdana Menteri Anwar Ibrahim Mereka Adalah Suhaili Abdurrahman Labuan Doktor Zulkaperi Hanapi Tanjung Karang Said Abu Hussein Hafiz Said Abdul Fasal Bukit Gantang Zahri Kecik Jeli Muhammad Azizi Abu Naim Guam Musang Dan Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid Kuala Kangsar Saudara-saudara Sekalian Dengan Pendedahan Daripada Media ini Nampaknya Parti Bersatu Sedang Mengalami Masalah Yang Paling Getir Mampukah Parti Bersatu Bertahan Seperti Amno Ada Orang Kata Bersatu Dah Kena Tulah Bersatu Dah Kena Karma Daripada Amno Karena Kebanyakan Ahli Daripada Parti Bersatu Adalah Datang Daripada Amno Disangka Mampu Menggantikan Amno Rupa-rupanya Bukan Menggantikan Amno Tetapi Merasai Penderitaan Amno Yang Pernah Dialami Amno Selepas Pemimpin Pemimpin Amno Keluar Daripada Amno Dan Menyertai Bersatu Jadi Sekarang Mulalah Krisis Baru Dalam Parti Bersatu Sekian Untuk Kali Ini Ikuti Terus Ulasan Selepas Ini Salam Sejahtera Terima Kasih Kena bersama Dengan Saya Di Nazilin Unit Channel Dijangka Lima Lagi Ahli Dewan Undangan Negeri Selangor Akan Membuat Pusingan Yu Menyokong Kepimpinan Menteri Besar Selangor Didedahkan Di media Didedahkan Kabar Angin Kononnya Ada Lima Ahli Dewan Undangan Negeri Di Selangor Akan Menyusul Mengikuti Langkah Rashid Yang Telah Menyokong Menteri Besar Selangor Ada Yang Kata Penafian Demi Penafian Yang Dibuat Itu Sebenarnya Boleh Dipertikai Biasalah Dalam Parti Politik Dalam Politik Malaysia Tak Berapa Lama Satu Hari Sahaja Ditunggu Penafian Kelmarin Akan Jadi Pengakuan Pula Akhirnya Esoknya Kalau Kemarin Dia Menafikan Tiada Mustahil Besoknya Dia Benar-benar Melakukan Apa Yang Dinafikan Itu Sudah Banyak Kali Berlaku Kabar Angin Menjadi Kebenaran Dinafikan Beberapa Hari Sebelumnya Akhirnya Diakui Dan Mengaku Benar-benar Menyokong Anda Tak Boleh Halang Kebenaran Itu Dia Akan Berlaku Memang Akan Berlaku Walaubagaimanapun Kalau Lima Ahli Dewan Undangan Negeri Ini Menyokong Kepimpinan Menteri Besar Selangor Maka Habislah Azmin Ali Selangor Terkini Adun Dengkil Menafikan Antara Lima Adun Bersatu Akan Sokong Menteri Besar Selangor Tak Apalah Kita Setuju Dan Kita Sokong Sajalah Adun Dengkil Ini Yang Telah Menafikan Menjadi Salah Seorang Daripada Lima Adun Bersatu Yang Akan Menyokong Menteri Besar Selangor Itu Kalau Dia dah Menafikan Tak Apalah Kita Terima Jangan Saja Nanti Esok Tiba-tiba Pula Menyokong Minggu Depan Tiba-tiba Pula Menyokong Ada Juga Netizen Kata Rashid Ini Mungkin Tengah Test Market Sama Ada Pindahan Parti Bersatu Itu Boleh Dipakai Atau Tidak Kalau Kalau Boleh Dipakai Serta Merta Maknanya Dia akan Kehilangan Keahlian Dan Akan Kehilangan Kerusi Dewan Rakyat Kerusi Dewan Undangan Negeri Beliau Tapi Menjadi Persoalan Sekarang Ialah Sejauh Mana Berkesan Dan Boleh Pakai Pindahan Perlembagaan Bersatu Yang Belum Diluluskan Oleh ROS Karena Ia belum Masih Belum Boleh Dipakai Selagi Ianya Belum Diluluskan Oleh ROS Jadi Adakah Benar Lima Ahli Parlimen Ahli Dewan Undangan Negeri Ini Sedang Menunggu Test Market Dari Rashid Kalau Rashid Tak Dibuang Tak Kena Apa Apa Mungkin Lima Ini Tiba Tiba Akan Menyokong Menteri Besar Selangor Kita Tunggu Dan Lihat Ahli Dewan Undangan Negeri Dengkil Datusri Jamil Saleh Menafikan Dakwaan Dirinya Antara Lima Individu Dari Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu Perikatan Nasional Selangor Yang Mestiharkan Beralih Sekungan Kepada Kerajaan Negeri Jamil Berkata Dakwaan Tersebut Tidak Benar Dan Tuduhan Bakal Membelakangkan Pendirian Parti Dengan Menyokong Menteri Besar Datusri Amiruddin Syari Adalah Berniat Jahat Untuk Merobek Kekuatan PN Yang Konsisten Membelah Nasib Rakyat Katanya Saya Sebagai Wakil Rakyat Yang Diberi Mandat Khususnya Di Dewan Undangan Regeri Dengkil Akan Terus Berkhidmat Kepada Kau Rakyat Di Kawasan Saya Kata Beliau Lagi Saudara Menurut Sumber Seperti Dilaporkan Portal Propakatan Harapan PH Sebelum Ini Dakwaan Lima Adun Terbabit Beralih Sokongan Kepada Amiruddin Itu Difahamkan Diketuai Oleh Seorang Bekas Pengerusi Bersatu Selangor Ulas Portal Berkenan Semakan Menunjukkan Bahawa Bekas Pengerusi Bersatu Selangor Yang Merupakan Seorang Adun Ialah Datu Abdul Rashid Ashari Iaitu Adun Selat Kelang Tambahnya Lagi Wakil Rakyat Lain Yang Turut Menyokong Ialah Adun Jeram Datu Harishan Hassan Adun Batang Kali Muhammad Muhaymin Harid Abdul Sani Adun Sungai Kandis Wan Zaharudin Zahanurin Ahmad Dan Adun Morib Rosnizan Ahmad Namun Beliau Dikatakan Belum Membuat Keputusan Dalam Pada Itu Jamil Memaklumkan Kerjasama Sebagai Adun Tetap Diberikan Kepada Semua Pihak Tidak Kira Kerajaan Pembangkang Maupun Agensi Agensi Bagi Membantu Menyelesaikan Masalah Rakyat Sekian Luntut Kali Ini Jangan Lupa Tinggalkan Komen Anda Tekan Butang Subscribe Kita Jumpa Lagi Bye Bye Lagi Terima kasih telah menonton